Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok sembilan yang beranggotakan Pajar Maulana kardian Rizky Bahtiar dan Heri Setiawan kami akan menjelaskan dasar thread dan modeling nah disini ada beberapa menu yaitu yang digunakan kalian nanti ketika membuat suatu modeling nah disini ada menu create model disini adalah menu yang kalian akan butuhkan untuk membuat suatu model trade dan disini ada Open model disini kalian bisa membuka street kalian yang pernah kalian buat yaitu akan bisa tersantum disini seperti ini nah terus disini ada template nah ini ada create new template yaitu tempat dimana kalian membuat template-template ataupun template modeling yang kalian inginkan disini nah disini juga seperti yang kayak ini Open model di sini bisa terbuka langsung yang udah pernah kalian buka template-nya seperti apa kayak gitu di dalam create model disini terdapat menu-menu yang gimana di kalian gunakan untuk membuat suatu model setel street ini saya contohkan saja yaitu disini saya menggunakan human user terus saya menggunakan menggunakan web server ini ya kita menggunakan web server tambah menggunakan web application karena di sistem saya akan kita menggunakan ini dua-duanya kita menggunakan ini web server sama application jadi aplikasinya ada terus dia seru rata nah jadi ancamannya tuh kalian tinggal buka aja disini kalian report nah disini kalian disuruh save dulu kalian save kasih nama apa aja kelompok 9 nah kalian pastikan verbatnya HTML ya karena gini kan di berbasisnya web langsung kita tunggu akan muncul menu seperti ini treat modeling report jadi ini adalah report-report-nya report-report-nya yang akan muncul ketika kalian buat modeling disini ada treat model name owner reviewer contributor description dan assumption external depression terus ada juga summary-nya summary-nya itu ada menu not started not applicable terus next investigation mitigation implementation total sama total migrator jadi total ditemukannya treat itu disini ya ditemukannya treat itu akan disini akan muncul disini nah ini bentuk diagram kita yang sudah kalian yang sudah kita buat tadi nah disini diagram summary itu ada juga isi-isinya yaitu ada ini ketika start terus applicable sama kayak yang treat modeling summary jadi seperti itulah gambaran kita ketika membuat suatu modeling untuk mengamankan suatu sistem kita kalian bisa menggunakan treat and modeling ini agar sistem kalian aman dari kejahatan kejahatan yang kejahatan komputer ya yang penting ya kejahatan komputer seperti hacking terus virus ya gitu kan agar komputer kalian aman ataupun sistem kalian tuh aman atau aplikasi kalian tuh mungkin sekian 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 dulu penjelasannya dari kami mohon maaf jika ada salah kata maupun ada kekurangan dalam presentasi kami eh kami mohon maaf sebesar-besarnya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax